Jemaat dan simpatisan BKI Keranggan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 8 Februari adalah Ia Menyertai. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12-30 dengan Nats Alkitab dari Yohanes 8 ayat 29 yang bunyinya Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ada sebuah permainan di mana seseorang diminta bersedia menjatuhkan dirinya ke belakang dan tubuhnya akan ditangkap oleh teman-temannya yang telah berdiri di belakang sehingga ia tidak terhempas ke lantai. Pada video yang saya tonton ini ada yang bersedia namun ada juga yang tidak. Membayangkan tubuh terhempas ke lantai keras bila tidak tertangkap bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Sehingga hal itu menyurutkan keyakinan untuk melakukannya. Allah mengutus Yesus untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Dan Yesus berkata kepada orang Yahudi Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat 29 Keyakinan Yesus akan penyertaan Allah, memampukannya, menyelesaikan pelayanannya di dunia ini. Pernyataan Yesus ini pun kita yakini dalam hidup kita ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Kapan kah kita dapat merasakannya? Banyak yang mengatakan kehadirannya sangat terasa ketika kita dalam keheningan, saat teduh, ketika berdoa, membaca Alkitab, atau dalam puji-pujian di mana kita merasakan damai sejahteranya begitu melingkupi diri kita. Itu semua tidak salah, karena semua itu adalah hal-hal rohani yang kita lakukan untuk membangun relasi dengannya. Upaya kita untuk lebih mengenal Allah dan apa yang dikandatinya. Namun, kehadiran Allah secara nyata juga kita alami lewat perjalanan rohani kita bersamanya. Lewat pergumulan dan persoalan hidup kita, dalam suka maupun duka. Menyadari dan percaya akan kehadiran Allah menjadi kekuatan dan keyakinan kita untuk terus berkarya bagi kemuliaannya dan untuk kita terus memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Hidup yang memuliakan namanya. Ia menyertai kita. Demikian renungan harian pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih.